Intro Berjanakmu Untuk kemuliaanku Begitu kemuliaanku Jangan berani Terima kasih Bapak-bapak 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 Berhasil Dan hanya sampai kemuliaan Kami terima urapan dan kuat yang didapat Dan akan kami menjemah Terima kasih Di tengah-tengah daripada kami Bapak kemuliaan Di dalam nama ini Dan terima urapan itu haleluya Amin Halo Mari kita saat ini Masih-masih Terima kasih Terima kasih Aleluya Aleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Aleluya Aleluya Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima Terima kasih 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 Karya Allah Bapak bagi orang percaya. Nah, jadi di dalam proses kita menjadi warga kerajaan Allah, ya, Allah Bapak, ya, Allah Bapak berkarya, putranya, Yeshya juga berkarya, dan juga roh krus juga berkarya. Nah, kita akan melihat yang pertama, karya Allah Bapak bagi orang percaya apa sih? Ya, kurangkan Allah Bapak di dalam proses menjadi warga kerajaan Allah, ya, ayat pertama, peranan Allah Bapak dikatakan di alat Ephesus. Ephesus, pasal ayat pertama, ayat ketiga dikatakan, terhubunglah Allah dan Bapak kumunai Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, kita akan melihatnya bagaimana? Bapak itu adalah yang mengharuniakan, ya, segala berkat rohani dalam Kristus. Jadi, segala sesuatu berkat-berkat dari sorga, segala sesuatu kemuliaan di sorga, itu dikaruniakan kepada kita oleh Allah Bapak melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Ya, jadi kita mendapatkan semuanya itu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kita sudah memiliki Yesus secara pribadi, maka berkat-berkat rohani itu menjadi milik kita. Ya, menjadi milik kita. Dan ini adalah merupakan bahaya istimewa bagi kita yang artinya bahwa sebagai warga kerajaan sorga, ia memiliki keistimewaan dari warga yang lain. Ya, ini menjadi satu kebanggaan bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi warga kerajaan alam. Ya, warga kerajaan alam. Dan bahkan Paulus juga berkata, menunjukkan bahwa jemaah Kristus mempunyai keistimewaan dan kekayaan yang besar. Tetapi jika dibanding keistimewaan kita sebagai warga kerajaan alam, maka jauh lebih istimewa lagi dari satu warga apapun. Nah, jadi Rasul Paulus sendiri yang bahkan menjadi warga kerajaan romawi pada saat itu. Ya, menjadi warga kerajaan romawi itu hal yang istimewa. Tetapi kita lebih daripada itu. Menjadi warga kerajaan alam. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, mungkin sekarang ini kita beda-beda ya, warga negara kita. Kita kan semua warga negara Indonesia. Tapi semakin kecil lagi warga negara di Jakarta. Ya. Terus, ya, mungkin kecamatannya. Lura, Ewe, RT. Nah, itu mungkin masih dikatakan pikiran terlihat seperti itu. Tapi yang lebih istimewa kita adalah kita menjadi warga kerajaan alam. Ya. Nah, kita bersyukur hal itu. Dan ini Bapak karunyatkan kepada kita. Dikatakan bahwa di dalam sorda. Ini berarti bahwa ini kita dapatkan bahwa suasana keimpinan dengan Bapak Sordawi. Kita dapatkan semua. Karena ini adalah sifatnya profetik. Ya. Tetapi sudah kita terima saat ini. Walaupun kita masih tinggal di bumi, ya. Tapi kita telah mengklaim dan firman Tuhan dalam hukumkan kita sebagai warga kerajaan alam. Ya. Ini profetik, ya, sifatnya profetik tentang keluarga negaraan ini. Nah, ini yang perlu kita syukur kepada Tuhan betapa Tuhan baik bagi kita. Ya. Bagaimana Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Ya. Berikutnya dikatakan bahwa memilih kita, ya, sejati kekekalan. Ya. Efesif 1.4 dikatakan sejati bagaimana. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak berjajah di hadapannya. Jadi kita telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini ada. Ya. Sebelum kita ada. Sebelum-sebelum gunung-gunung ada. Sebelum lautan ada. Sebelum-sebelum sesuatu yang ada di cerawal ini. Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah memilih kita. Ya. Memilih itu apa? Diselamatkan. Ya. Nah, oleh sebab itu ini yang sangat kita merindukan bagaimana kita bersyukur betapa Tuhan mengasihi kita. Ya. Dia telah memilih kita. Ini adalah pilihan Allah. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Tidak dipengaruhi oleh orang-orang. Tidak dipengaruhi dalam kekuatan apapun. Tapi ini adalah pilihan Allah baik kita. Jadi kalau Bapak Ibu dipilih dari selamatkan oleh Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Setiap kepada Tuhan. Tahap kepada Tuhan. Menghorongkan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan melayani Tuhan. Nah. Jadi hal ini Tuhan lakukan bukan karena ada desakan dari orang lain atau mungkin kekuatan lain yang memaksa untuk memilih kita. Tidak. tapi dari dirinya sendiri yang memilih kita. Bukan juga karena kelayangan kita. Memang kita pantas dipilih. Bukan. Tapi karena anak-anak Tuhan lain kita. Ya. Jadi Bapak telah memilih kita sejak 3 kekalan. Berikutnya peran Bapak. Bapak menerima kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. jadi Allah sendiri Bapak sendiri yang menerima kita. Di dalam Ephesus pasal ayat 1 ayat kelima dikatakan. Ya. Ephesus 1 ayat kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi dalam kasih. Ya. Dalam kasih yang telah memilih kita. Sesuai dengan kelelahan kebentangnya. Jadi tapi Bapak memang dari dirinya sendiri. Bukan karena apa-apa. Bukan karena kita sudah menyokong orang. Bukan karena kebaikan kita. Ya. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena harta kita. Bukan karena pintarnya kita. Ya. Tapi oleh karena kelelahan hati alas sendiri pada kita. Ayat ke-6 dikatakan. Supaya terpujilah kasih karuniannya yang mulia. Nah. Tidak ada bagaimana Tuhan kerjakan itu supaya kemuliaan kenyata. Dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihnya. Jadi dia karuniakan kekuan kita semua melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Ya. Nah. Jadi kita bersyukur. Ya. Bersyukur betapa Tuhan baik dari kita. Yang mengalui kepada kita kerajaan. Menjadi anak-anak kerajaan alas. Ya. Bangga jadi anak kerajaan alas. Ya. Kita senang bahwa kita menjadi anak kerajaan alas. Nah. Oleh sebab itu mari kita deminkan yang melalui hidup kita wah kerajaan alas. bagaimana? Ya. Melalui hidup sahajaan. Ya. Hidup sahajaan. Cara kita bergaul. Cara kita bekerja. Ya. Di tempat kita bekerja. Harus mungkin ada 7 juta. Harus ada kesungguhan. Harus ada kesetiaan. Ya. Semua-semua. Tampilkanlah bahwa kita inilah warga kerajaan alam. Ya. Kalau anak presiden ya dia harus menampilkan bahwa dia adalah anak presiden. Ya. Jadi dia gak boleh gak boleh menampilkan seperti orang-orang yang ada di jalan orang yang pun gak punya harapan orang yang putus asa orang yang sederhana enggak. Karena dia anak presiden dia harus tampil dia harus bergaya hidup seperti anak presiden. Ya. Jadi ini menjadi contoh bagi kita. Lebih-lebih kita sebagai anak kerajaan. Warga kerajaan alam. Ya. Nah mari kita menampilkan itu dalam kehidupan kita sehingga orang lain melihat betapa kita bahagianya istimewanya kita di hadapan bulan yang terlalu. Ya. Itu tadi perataan yang kedua. peranaan malah anak yaitu Yesus-Kristus. Apa peranaan Yesus di dalamnya? Ya. Sehingga kita menjadi warga kerajaan Allah yang pertama Kristus menembus gerejanya. Nah. Kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salut oleh karena kasihnya yang besar. Ya. Ya. Kasihnya yang besar bagi kita. Ia telah menembus kita. Dengan apa? Dengan darahnya. dalam Ratu hadis dengan darah yang mahal. Ia tebus kita. Ia selamatkan kita. Ya. Bukan korban yang lain. Bukan lagi binatang-binatang yang harus kita merupakan. Tapi dirinya sendiri diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menembus kita dari dosa-dosa dan kesalahan. supaya kita hidup. Supaya kita melihat kehidupan yang dekat. Dikatakan dengan cara menurut kekayaan kasih kalau Allah. Jadi dia kerjakan ini menurut kekayaan kasih karena kita tahu bahwa Bapak kita Bapak yang kaya. Bapak yang penuh kasih. Ya. Dia melimpah-limpah kasihnya kepada kita. Dan itulah yang dia kerjakan melalui Yesus Kristus. Ya. Makanya ingat Yamanis 3 16 Ya. Begitu besar tersebut akan dunia ini sehingga dia telah melalui anak-anak yang tubal. Ya. Dia berikan anak-anak tubal untuk kasih. Supaya apa? Supaya setiap orang yang kecepatnya tidak dinasal. Melainkan bahwa begitu yang bekal. Nah. Ini yang dilakukan bahwa Yesus adalah oleh karena kekayaan kasih karunianya. Nah. Dan dia melakukan dengan apa? Yang dengan limpah dalam segala hikmat. Ya. Bukan tindakan konyol. Ya. Ya. Bukan tindakan yang salah. Bukan tindakan tiba-tiba. Tapi dalam perkhidmat Tuhan. Dia kerjakan semuanya. Bahkan dia yang limpah dalam segala pengertian pengertian Tuhan. Bukan karena asap tindakan. Ya. Nah. Sudahkan saya kasih aja anta yang tunggal. Kalau nanti berhasil yang berhasil. enggak. 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 Seperti itu. Semua tidak dalam hikmat dalam pengertian yang benar. Karena Allah kita Allah yang kaya dalam hikmat kaya dalam kasih dalam penerbian. Nah. Jadi itu tadi peranakannya pertama adalah krisis menerus gereja. Menerus kita semua. Melalui darahnya. Oke. Bagian B-nya krisis mempersatukan kita dengan Allah. Nah. Tadinya kita sudah terpisah dengan Tuhan karena dosa. Saat kita jatuh dalam dosa. Ya. Sejak ada yang mau jatuh dalam dosa maka terpisah manusia itu. Dari Allah. Ya. Tidak ada hukuman lagi. Tidak ada kalau mereka berkondikas melalui orang yang Tuhan pilih dan tetapkan. Ya. Tapi oleh karena Yesus Kristus telah mati di atas desa maka kita ada pemulihan hubungan yang bersatukan lagi kita. Ya. Dia bersatukan kita. Nanti bisa dibaca di dalam Efes 1 ayat 9 sampai 10. Ya. Efes 1 ayat 9 sampai 10. Saya akan baca ya. Efes 1 ayat 9 ayat 10. sebagian menyatukan rahasia keadaan kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelahannya yaitu rencana kerelahan yang dari semua yang telah diketakannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan perinapan waktu untuk bersatukan di dalam kerjaan. Mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu baik yang disolah mempunyai itu. Jadi dia mempersatukan kita dengan dirinya. Dengan Bapak disolah oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Nah dikatakan tadi bahwa ini rahasia kebutuhan Allah yang menyatukan kepada kita. Dia menyatukan kepada kita rahasia solah. Ya bahkan dikatakan bahwa rencana kerelahan. Ya tadi dikatakan bahwa rahasia kerelahan yang orang dia lakukan ini bukan karena terpaksa tetapi karena kasih yang bersalir. Bahkan dia dia janjikan juga kepada gereja sesuai dengan apa maksud Allah itu sendiri. Maksudnya apa? Yaitu supaya manusia diselamankan. Manusia tidak dibinasakan. Dan juga supaya Bapak di sorda dimuliakan. Bahkan kita kata supaya gereja menjadi kuji-kuji yang baik kemuliaan Allah. Nah supaya kita semua menjadi kuji-kuji bagi Allah. melalui kita Tuhan dipermuliakan. Melalui pekerjaan kita Tuhan dipermuliakan. Melalui berdoa kita Tuhan dipermuliakan. Melalui pertemanan kita Tuhan dipermuliakan. Jadi inilah yang menjadi kerjaan kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan baik kita tadi. Jika memperhatikan kepada karya Tuhan Yesus maka untuk mengangkat kita menjadi warna kerajaan Allah bukan menjadi perkara yang sederhana karena Yesus memperhatikan hidungnya mati menggantikan kutu dosa atas kita. Jadi ini pengorbanan yang besar. Pergolotan Allah yang mahal tapi dia lakukan itu bagi kita supaya kita dikebus dari dosa. Dikatakan sehingga yang kita seteruskan Allah dan apapun tidak dapat mempertahankan kita dengan karena dosa Allah adalah secara teologis memberikan fonis yang terang dalam kekalaan tapi karena dosa kita minasak tapi oleh karena kasih Tuhan yang telah menyebabkan kita. Nah itulah peranahan Allah-anak di dalam kehidupan kita menjadi warga kerajaan Allah. Ya berikutnya yang ketiga ya peranahan yang kudus nah apa peranahan yang kudus juga di dalam kehidupan dikatakan di ayat yang ketiga belas sampai empat belas ya saya akan bacakan ya Ephesus pasal yang satu ayat tiga belas sampai empat belas di daun dia kamu juga karena kamu telah dengar firman kebenaran yaitu ikil selamat anda digabat dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan roh kurus yang ya dijadikannya itu dan roh kurus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penyebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya nah peranan roh kurus tadi peranan apa peranan dan sekarang peranan roh kurus dalam kita menjadi warga kerajaan ini adalah yang dikerjakan pada roh kurus yaitu setiap orang yang percaya Yesus setiap orang mendengarkan Yesus dan percaya pada Yesus roh kurus memateraikannya ya dia sahkan ya dia materaikan sehingga kita sah menjadi anak-anak orang ya kalau ada materaik itu berarti bahwa sah ya nah kapan itu jadi dikatakan sesudah kita mendengarkan Injil ya ketika kita dengarkan Injil kita percaya kita terima ya kita terima dan kita percaya maka disitulah materaik itu terjadi oleh pekerjaan roh kurus ya sehingga kita menjadi milik Tuhan bukan milik dunia ini lagi ya kita ini bukan milik diri kita sendiri bukan milik orang tua kita bukan milik dunia bukan milik si jahat bukan milik ego kita ya tetapi kita ini adalah milik kristus dimana telah dimateraikan oleh roh kurus pada saat kita menerima Injil percaya kepada Injil itu sendiri percaya oleh isus maka kita dimateraikan oleh roh kurus menjadi anak anak yang kedua merupakan jaminan bagi gereja nah roh kurus pribadi roh kurus itu adalah menjamin hidup kita ya menjamin hidup kita dikatakan kalau sampai gereja itu memperoleh seluruh ya jadi roh kurus yang ada dalam diri kita ia tidak pernah meninggal kita tetapi dia terus menyertai kita membimbing kita menolong kita menyertai kita untuk terus bertumbuh secara ya secara kuat dalam Tuhan ya sampai kita mendapatkan memperoleh seluruhnya ya seluruh kemuliaan Allah ya sehingga janji-janji Allah dalam kehidupan kita dan oleh roh kurus ya itu yang mengerjakkan dalam diri kita bahkan kita tanpa supaya gereja memuji kemuliaan Allah nah jadi roh kurus juga menuntung kita supaya hidup kita ini menjadi puji-puji bagi Allah ya jadi hidup kita ini hidup bagi kemuliaan Allah ya nah oleh sebab itu pertimbang kita untuk sumber-sumber mengasihi Tuhan ya setiap kepada Tuhan ya taat kepada Tuhan ya baca firman Tuhan setiap hari ya berdoa setiap hari ya anda dalam segala karena kita ini adalah warga kerajaan Allah oleh sebab itu ya Bapak Ibu terkasih Tuhan sebagai orang percaya maka matrihnya adalah kudus sebagai jaminan bagi kita semua untuk masuk surga ya ya saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau resumat firman Tuhan dan ini dan mencari anak-anak orang walau kerja orang maka hidup kita akan menjadi berat bagi banyak orang ya kemana kita pergi kalau ada kesempatan beritakanlah ijil ya beritakan ijil kepada mereka supaya mereka juga memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak kerajaan Allah ya nah jadi aplikasi bagi kita jaminan anak-anak kerajaan Allah di teman-teman dunia ini dan karakter-karakter anak-anak kerajaan Allah itu nampak dalam kehidupan kita peribatunya ya dalam segala akan dapat sehingga Tuhan kita dimubiakan amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerahmu bagi kami pada hari ini Tuhan telah memberkati kami dan kami terima semua berkat-berkatmu berkat-berkat roh kami melalui firman yang telah kami dengarkan hari ini dan kau terus menegurkan itu bagi kami terima kasih Tuhan berkati diberkati 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 oleh kuasa daripada Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan menerima dan berkat-berkatmu Yesus berkat dan beruntung turun atas kita sekarang ini sampai selamat Tuhan Yesus berkati amin dihaleluya GHKT diberkati menyalah-nyalah dan layanilah Tuhan tak ada banyak waktu lihatlah dan jangan alat pekerjaan besar menunggu dan siap itu tangkalkan segala beban dan dosa yang merintangi bertarik pada tujuan panggilan sukawi biarlah rohmu menjala-nyala biarlah rohmu menjala-nyala dan layan